Sementara itu, pemirsa lembaga penjamin setimpanan akan mengkaji perluasan ruang lingkup penjaminan dana nasabah untuk teknologi fintech. Pasalnya perkembangan fintech di Indonesia semakin pesat. Menurut Direktur Grup Surveillance dan Stabilitas Sistem Keuangan LPS, Dodi Arifianto mengatakan, LPS akan tetap mengawasi perkembangan fintech. Kehadiran fintech dinilai dapat meningkatkan inklusi keuangan di mana hampir 50 masyarakat Indonesia tidak menyentuh sistem keuangan konvensional. Sementara itu, apabila mengacu pada Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang LPS, di mana LPS hanya bisa menjamin simpanan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito serta tabungan, atau bentuk lain yang disamakan dengan hal tersebut. Sedangkan dana nasabah yang ditempatkan melalui fintech sifatnya bukan berupa simpanan. Kalau dari institut LPS-nya kita lebih melihat sementara ini adalah wet and see, kita watch. Jadi kita bersama dengan lembaga KSSK lainnya yang menjaga stabilitas sistem keuangan. Kita cermati perkembangan industri ini, kita melihat, nanti kita ases risikonya. Ya, bukan tidak mungkin. Sesuatu saat bisa. Ini suatu perkembangan kajian yang dinamis. Tapi saat ini, dalam state ini, kita lihat semuanya masih dalam posisi untuk mempelajari. Terima kasih.